Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube selamat siang bismania dimanapun anda berada kembali lagi dengan nyarlaksi channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif pelaburan Merak hari ini Kamis 18 Agustus 2022 ikuti terus dan tonton channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share agar gak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyebrangan di dermaga eksekutif pelaburan Merak untuk saat ini KMP port link kosong telah bersandar dengan sempurna bersiap melakukan bongkar muatan di area parkir dermaga terlihat unit bus ANS NPM MPM bersiap memasuki kapal menunggu bongkaran KMP port link kosong unit bus kuantran tujuan belitar Malang keberangkatan dari pekan baru kuantran selanjutnya diikuti unit bus Dambri Royal Class tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung Dambri selanjutnya kedatangan dari sumbar unit ANS ALWAYS dengan tangkap dan KR TAP bang Nefi coba dikembang selanjutnya selanjutnya diikuti unit ALS NOPIN 283 tujuan Bogor antar lintas Sumatera ALS selanjutnya selanjutnya diikuti unit MPE eh unit Parlala 08 Gantino dan bang Bumisar Godok dibalik ke Mudi bang Bumisar Godok dari pertama Parlala kedatangan dari sumbar Parlala E08 Gantino selanjutnya diikuti unit bus Indotrans tujuan Surabaya keberangkatan dari Jambi Indotrans Andoyo Group selanjutnya unit K2 Parlala E04 Tayo Rebon dan bang Kapten Bajin Lengkang selanjutnya diikuti unit bus BMP Batu Mukti Putra tujuan di Jogja keberangkatan dari Jambi Indotrans BMP Batu Mukti Putra selanjutnya unit K2 ANS Koto Basaga dengan sang Kapten Pahit Pari dibalik ke Mudi trip K2 ANS kedatangan dari sumbar ANS Koto Basaga Tepat pukul empat belas layaran dengan KMP port link kosong keberangkatan menuju sumbar unit NPM Pirkansa 50 Lansai Mani dengan sang Kapten Bang Hendra Ujo Bang! Tepat pukul empat trip pertama NPM keberangkatan dari Pondopinang hari ini NPM memberangkatkan 8 unit menuju sumbar NPM Pirkansa 50 Lansai Mani trip pertama keberangkatan dari Pondopinang selanjutnya diikuti unit ANS Kombawa dengan sang Kapten Pak Jon KTL dibalik ke Mudi trip pertama ANS keberangkatan dari Pondopinang kembali trip P2 ANS keberangkatan dari Pondopinang hari ini ANS memberangkatkan 8 unit menuju sumbar ANS Kombawa trip pertama keberangkatan dari Pondopinang terlayar dengan KMP port link kosong selanjutnya unit P2 ANS berangkatan dari Pondopinang trip P2 ANS keberangkatan dari Pondopinang trip P2 ANS keberangkatan dari Pondopinang terlayar dengan KMP port link kosong selanjutnya diikuti unit P2 ANS keberangkatan dari Pondopinang selanjutnya unit P2 ANS keberangkatan dari Pondopinang terlayar dengan KMP port link kosong selanjutnya diikuti unit MPM Mandalika mantap dengan sang Kapten Bang Edi Jangwi Bang Anto dibalik ke Mudi trip pertama MPM keberangkatan dari Bandung hari ini MPM memberangkatkan 4 unit menuju sumbar terlayar dengan KMP port link kosong selanjutnya unit K3 ANS Azura dengan sang Kapten Bang Budi dan Maudi Maudi trip ketiga ANS keberangkatan dari Cawi Poker terlayar dengan KMP port link kosong ANS Azura selanjutnya unit ke-4 ANS Alika dengan sang Kapten Bang Inkemo Bang Fahmi ketilah Bang Bang Fahmi dibalik ke Mudi trip ke-4 ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk berlayar dengan KMP port link kosong berlayar dengan KMP port link kosong ANS Alika selanjutnya unit ke-3 ANS Azura selanjutnya unit ke-3 ANS Azura NPM Perkansa 70 Coga dengan sang Kapten Bang Andi dibalik ke Mudi trip ke-3 NPM keberangkatan dari Bekasi NPM Perkansa 70 Sultan kelas berlayar dengan KMP port link kosong selanjutnya diikuti unit ke-4 ANS Azura unit ke-3 ANS Azura unit Medium Bus Pangeran 02 port deko keberangkatan dari Pogor tujuan bukit tinggi berlayar dengan KMP port link kosong Pangeran 02 port deko selanjutnya diikuti unit ke-5 NPM berkata 31 fantastik dengan kapten pangaruh wikarit strip ke-5 NPM keberangkatan dari Depok selanjutnya unit ke-2 NPM bocah leboy dengan berasa kapten beri-beri strip ke-2 NPM keberangkatan dari Bogor hari ini NPM memberangkatkan empat unit menuju tempat NPM bocah leboy selanjutnya diikuti unit Sembodo SE-903 Al Malik keberangkatan dari Depok dari Bogor sempurna SE-903 Executive Plus selanjutnya diikuti unit ke-5 NPM puncak selanjutnya bisa kapten Bang Joperma ke-5 di keberangkatan dari Kalideret selanjutnya diikuti unit Palala E-07 sudah alapan nih dengan sang kapten Bang Epi di pertama keberangkatan dari Kelari tujuan diikuti unit medium bus Pilgo transport rombongan pariwisata terlayak dengan KMP port link kosong virgo transport selanjutnya diikuti unit epastar ngirim ngelangkuh keberangkatan dari Bekasi dengan sang kapten Bang Robert di balik kemudi epastar ngirim ngelangkuh selanjutnya diikuti unit ke-6 NPM bang mobil keberangkatan dari Moro NPM Perkasa 79 Sultan Plus berlayar dengan KMP port link kosong tepat pukul 14 lewat 58 menit bongkaran KMP Legundi unit bus ANS kedatangan dari sumber ANS Neonetral bongkaran trip ke-3 ANS kedatangan dari sumber ANS Neonetral selanjutnya unit ke-2 ANS ANS Bugillamo dengan sang kapten Daal trip ke-3 ANS trip ke-4 ANS kedatangan dari sumber ANS Bugillamo selanjutnya unit ke-3 ANS ANS Fenomena dengan sang kapten Pak Jon Bunsu trip ke-5 ANS kedatangan dari sumber ANS Tepat pukul 15 lewat 8 menit layaran dengan KMP Legundi unit bus putra Rafflesia tujuan Bengkulu terlayar dengan KMP Legundi tujuan Bengkulu putra Rafflesia selanjutnya selanjutnya keberangkatan menuju sumber unit ANS Lunaira dengan sang kapten Bang Genopi bang trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi ANS Lunaira selanjutnya diikuti unit ANS bangsaab Jatilan bangsaab Jatilan kian santang dengan sang kapten bangsaab di balik ke Mudi trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung terlayar dengan KMP Legundi kian santang salatnya diikuti unit rumah rangjaya nopin 9 keberangkatan dari Bogor tujuan Payakumbu rumah rangjaya nopin 9 berlayar dengan KMP Legundi tersangkut kaguan rumah rangjaya nopin 9 tujuan Payakumbu keberangkatan dari Bogor selanjutnya unit K2 Putra Raplesia tujuan Bengkulu berlayar dengan KMP Legundi Putra Raplesia eh bang selanjutnya diikuti unit NPM perkara 76 ambasar dengan sang kapten bangdel trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi NPM perkara 76 Sultan Kelas lanjutnya berikutnya diikuti unit NPM kota budaya bang dengan sang kapten bangboi bangpakri digantikan bangpakri bangnanda di balik kemudi trip ke-3 NPM perangkatan dari Bandung hari ini NPM merangkatkan 4 unit NPM kota budaya NPM kota budaya berlayar dengan KMP Legundi berlayar dengan KMP Legundi selanjutnya diikuti unit NPM berkitar dikitar ke-7 NPM atas bangkala dikitar ke-7 NPM kayar dengan KMP Legundi bagi bernakkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Legundi Aura Raha trip terakhir NPM Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD 047 Bemasi Andromeda Dengan sang Kapten Mang Yunus dibalik ke Mudi Tip pertama Sinar Tempo Keberangkatan dari Bekasi di Tuhan Padang Alam Dan layar dengan KMP Legodig Sinar Tempo SD 04847 Bemasi Andromeda Tujuan pagar alam Terlayar dengan KMP Legodig Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo Dengan sang Kapten Pak Ilar dibalik ke Mudi Trip ke-8 Sinar Tempo Keberangkatan dari Bandung Trip terakhir Sinar Tempo Terlayar dengan KMP Legodig ANS Sayonara Selanjutnya diikuti unit MPM Kota Batih Dengan sang Kapten Mang Yunus dibalik ke Mudi Trip ke-4 MBM Keberangkatan dari Bekasi Trip terakhir MPM Menuju Sumak Berlayar dengan KMP Legodig MPM Kota Batih Selanjutnya di продakir prok